Intro Satu buah kapal but Pukat Raul dibakar oleh orang tak dikenal di dermaga bagan Kuala Dusun 2 kecamatan Tanjung Beringin Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Dari pantauan tim Liputan Triberata TV, terlihat di lokasi kejadian satu buah kapal dalam kondisi terbakar. Sabarudin, salah seorang nelayan tradisional warga Dusun 2 mengatakan awalnya kapal Pukat yang berasal dari Pagurawan Batubara tersebut ditangkap nelayan yang tak dikenal dari laut. Kabarnya dua ABK kapal Pukat tersebut diselamatkan dan dipulangkan ke tempat asal mereka di wilayah Pagurawan Batubara. Lalu pembakaran terhadap kapal Pukat ini diduga akibat kekesalan para nelayan tradisional karena masih beroperasinya kapal Pukat Raul dekat dari bibir pantai. Kepala desa Bagan Kuala Safril mengaku tidak mengetahui pelaku pembakaran kapal tersebut. Dirinya justru mengetahui peristiwa ini setelah dihubungi nelayan. Sementara kasat pol air Sergai Ibtu Chandra Tesitumorang meminta kepada nelayan tradisional agar tidak main hakim sendiri. Dan jika menemukan kapal Pukat Raul, Ibtu Chandra meminta agar dilaporkan dan tetap berkoordinasi dengan petugas. Masih adanya penangkapan kapal Pukat Raul. Kapal Pukat Raul kita tarik dari Pagurawan Batubara yang ditangkap oleh nelayan tradisional Serdang Bedagan di perairan Bagan Kuala. Jadi, kita lakukan juga mengumpulkan remediasi di Pores Serdang Bedagai, mengumpulkan nelayan untuk mencari jalan keluarnya. Dan informasinya dari pemerintahan Batubara akan melakukan pergantian alat tangkap bagi nelayan di Pagurawan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.